Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya di rumah Tetap jaga kesehatan Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Pertidaksamaan linear 1 variable Hari ini kita akan belajar tentang Perbandingan Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan itu didefinisikan sebagai Kegiatan membandingkan 2 atau lebih nilai Dari suatu besaran yang sejenis Nah, perbandingan itu nak Biasanya dituliskan dalam bentuk A bagi B Atau A per B Dengan B-nya yang nggak boleh 0 ya Jadi, membandingkan sesuatu itu Tidak boleh dengan bilangan 0 Nah, disini ada contoh Yaitu usia kakak dibanding usia adik adalah 3 banding 4 Apa itu artinya? Artinya, ketika usia kakak itu 4 tahun Usia adik menjadi 3 tahun Dan ketika usia kakak 8 tahun Maka usia adiknya 3 tahun Nah, kalau yang di bawah Kan ada banyak buku lira 5 kali dari banyak buku vita Di sini Artinya, ketika Banyaknya buku vita itu 1 Banyak buku lira itu 5 Jadi, perbandingan banyak buku lira 5 kali dari banyak buku vita Bisa ditulis dengan 1 dibanding 5 Sekala Sekala merupakan salah satu jenis dari perbandingan Nah, kalian udah pernah kan Mengenal skala dalam pembelajaran IPS Pada pembelajaran materi peta Apa itu skala? Masih ingat nggak? Nah, skala itu adalah perbandingan Ukuran objek pada gambar Dengan objek sesungguhnya Jadi, ketika ada objek Kita punya benda tuh Benda yang ukurannya besar Terus, kita mau menggambarnya Yang mirip Nah, itu kita pakai skala Misalkan Kita mau menggambar Pulau Jawa Yang Lebarnya Yang luasnya itu Lebih dari Lebih dari 1000 km Nah, kita itu harus membuat Sekalanya dulu Kita mau jadikan 1000 km itu Jadi berapa cm di gambar Itu yang dinamakan skala Nah, untuk membuat skala Kalian juga harus mengingat Materi tentang Tangga satuan Masih ingat kan? Tangga satuan Seperti ini kalian udah afal ya Masih afal kan? Tangga satuan itu apa? Nah, tangga satuan itu Yang bentuknya seperti ini Yang paling atas itu adalah Kilometer Hektometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter Dan Milimeter Nah, kalian harus mengingat nih Jadi harus hafal ya Dari tangga satuan Dari kilometer Sampai milimeter Syarat membuat skala Itu satuannya Harus sama Nah, untuk membuat skala Kita mengenal segitiga skala Sama seperti segitiga kecepatan Dan waktu Nah, di sini Skala Itu kita bisa mencarinya Dengan cara JP Dibagi JS Jadi, JP di sini Dibagi JS Jadi, skala itu Sama dengan JP Dibagi JS Nah, JP itu apa? JP itu Jarak pada peta Hati-hati ya Pada peta Jadi, jarak yang ada di gambar Atau ukuran yang ada di gambar Sedangkan JS itu adalah Jarak sesungguhnya Atau ukuran yang sesungguhnya Jadi, benda nyatanya itu Seberapa ukurannya Itu JSnya Nah, jadi Untuk mencari skala Itu sama dengan JP Dibagi JS Sekarang, gimana Kalau kita mau cari Ukuran pada peta Nah, ukuran pada peta Atau JP Nah, JP kan di atas nih JP Bacanya itu JP Sama dengan Skala Dikali JS Atau Jarak sesungguhnya Kita lihat Skalanya itu Berapa Nah, kemudian Kita kalikan Dengan JS Atau jarak sesungguhnya Hati-hati Jarak sesungguhnya Itu kita harus Ubah dalam bentuk Sentimeter Karena Karena biasanya Peta itu Menggunakan ukuran Sentimeter Kemudian Gimana Kalau kita mau cari Jarak sesungguhnya Kalau kita mau cari Jarak sesungguhnya Kita harus Mem Bagi Jarak pada peta Dengan Skala Jadi dibagi Dengan Skala Sampai sini Paham? Semoga kalian Paham ya Kita lanjut Ke Contoh Skala Nah Contoh Skala Di sini Pada Sebuah peta Setiap 5 cm Berarti Mewakilkan Jarak 72 km Skala Pada peta Itu Adalah Yang ditanya Apa nak? Di sini kan Yang ditanya Skala ya Nah tadi Ingat gak Skala itu Rumusnya apa? Skala Sama dengan Jarak Peta Dibagi Jarak Sesungguhnya Nah di sini Jarak Sesungguhnya Masih apa nak? Masih Kilometer Kita lihat Lagi Kita ingat Lagi Tangga Satuan Kilometer Hektometer Dekameter Meter Desimeter Kemudian Sentimeter Nah ini Turun Berapa kali? Satu Dua Tiga Empat Lima Turun Lima Kali Berarti Karena turun Lima Kali 72 Kilometer Itu Menjadi 72 Kita Kasih Nolnya Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Sekarang Berarti Skalanya Sama dengan JP Tadi berapa? Lima Centi Berarti Lima Dibagi Tujuh Dua Nolnya Lima Kali Nah Sekarang Karena di sini Ada lima Nah di sini Kan ada lima Berarti kita semua Harus membaginya Dengan lima Jadi Sama dengan Lima Per lima Dibanding Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Dibagi lima Nah Sama dengan Satu Dibanding Satu Juta Empat Ratus Empat Empat Polo Ribu Jadi Sekalanya Itu Satu Dibanding Satu Juta Empat Ratus Empat Polo Ribu Sampai Sini Paham Ya Semoga Kalian Paham Sekarang Kita Lanjut Contoh Skala Berikutnya Contoh Skala Berikutnya Adalah Ketika Jarak Dua Kota Sebenarnya Adalah 48 Kilometer Jarak Dua Kota Sebenarnya Berarti Dia Sebagai Apa Nak Ini Berarti Sebagai Jarak Sesungguhnya Jika Kedua Kota Digambarkan Pada Peta Dengan Sekala Satu Banding 60 Ribu Satu Banding 60 Ribu Itu Apanya Itu Sekala Jarak Kedua Peta Pada Peta Jarak Kedua Kota Pada Peta Adalah Nah Jarak Pada Peta Yang ditanya Pada Peta Disini Berarti Yang diminta JP Nah Sekarang JP Rumusnya Apa JP Kan Sama Dengan Skala Dikali JS Atau Jarak Sesungguhnya Kita Lihat Skalanya Berapa Skalanya Kan 1 Banding 60 Ribu Berarti Kita 60 Ribu Nah Disini Jarak Sesungguhnya Masih Dalam Kilometer Nah Kilometer Kalau diubah Ke sentimeter Berjadi Berapa Jadi 4 Juta Lapan Ratus Ribu Dapatnya Dari mana Dapatnya Dari Tangga Satuan Seperti Contoh Pertama Tadi Jadi Kita Kalikan 4 Juta Lapan Ratus Ribu Disini Nolnya Kita Lihat Di bawah Ada Satu Di bawah Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Nolnya Kita Coret Nih Empat Empat Nya Tapi Jangan Lupa Yang di Atas Kita Coret Juga Sebanyak Nol Yang di Bawah Karena Di Bawah Ada Empat Nolnya Yang Atas Kita Coret Empat Empat Tinggal 480 Didapat 480 Kan 480 Dikalikan Satu Itu 480 Jadi Tetap 480 Per 6 Hasilnya Sama Dengan 80 80 Apa Satuannya 80 Centi Sampai Sampai Sini Paham Ya Next Kita Lihat Contoh Skala Yang Lain Yaitu Ketika Tinggi Sebuah Menara Pada Peta Nah Kita Lihat Ini Pada Peta Kalau Pada Peta Berarti Gimana Ini Apa Kalau Pada Peta 7,5 Pada Peta Berarti Dia JP JP 7,5 Jika Peta Menggunakan Skala 1 Banding 680 Nah 1 Banding 680 Adalah Skala Tinggi Menara Sebenarnya Adalah Sebenarnya Berarti Yang Diminta JS Ingat JS Rumusnya Apa JS Sama Dengan Jarak Pada Peta Dibagi Sekala Kita Lihat Jarak Pada Petanya 7,5 Kita Masukkan Jadi Sama Dengan 7,5 Dibagi 1 Per 680 Nah Disini Ada Pembagian Dengan Pecahan Ingat Pembagian Dengan Pecahan Itu Sama Dengan Perkalian Dengan Pecahannya Itu Dibalik Jadi 7,5 Dikali 680 Per 1 Nah 680 Dikali 7,5 Itu Sama Dengan 5100 5100 5100 Apa? Satuannya Kita Lihat Disini Sentimeter Kita Lihat Nanti Tinggal Dilihat Ketika Yang ditanya Berapa Meter Berarti Kita Harus Ingat Juga Sentimeter Ke Meter Itu Kan Naiknya 1 2 Dia Naik 2 Kali Karena Naik Maka Nolnya Kita Kurangin 2 Jadi 51 Meter Jadi Tinggi Menara Sebenarnya Adalah 51 Meter Sampai Sini Paham Ya Nah Sekarang Kita Akan Lanjut Ke Materi Perbandingan Senilai Apa itu Perbandingan Senilai Perbandingan Senilai Adalah Perbandingan Yang Bila Salah Satu Nilainya Semakin Besar Maka Nilai Yang Lain Juga Akan Semakin Besar Begitupun Sebaliknya Jadi Ketika Yang Satunya Kecil Yang Lainnya Ikut Kecil Contohnya Jadi Rumusnya Itu Kita Pakai Satu Aja Kita Pakai Yang Kita Pakai Yang Ini Aja A1 Per B1 Itu Sama Dengan A2 Per B2 Gimana Cara Pakainya Kita Lihat Contoh Soal Kita Lihat Contoh Perbandingan Senilai Misalkan Disini Ada 3 liter Bensin Cukup Untuk Menempuh Jarak 72 Kilometer Banyaknya Bensin Yang dibutuhkan Untuk Menempuh Jarak 120 Kilometer Adalah Kalau Ada Kayak Gini Kan Ketika Jaraknya 72 Kilometer Dia Udah Butuh 3 Liter Gimana Kalau Dia Jaraknya Jadi 120 Kilometer Bensinnya Kira-kira Bertambah Atau Berkurang Semakin Besar Atau Semakin Kecil Nah Pintar Semakin Besar Kan Jadi Ini Adalah Contoh Perbandingan Senilai Jadi Ketika Ketika Jaraknya Bertambah Maka Bensinnya Juga Akan Bertambah Disini Kita ingat-ingat Dulu Rumusnya Itu Apa Rumusnya Tadi A1 Per B1 Sama Dengan A2 Per B2 Nah Kita Perhatikan Yang ada Di satu Kalimat Jadi 3 liter Bensin Cukup Untuk 3 liter Bensin Cukup Untuk Menempuh Jarak 72 Kilometer Nah Kalimat Itu Menjadi A1 Dan B1 Kalian Pilih Terserah Mau yang A1 Itu Apa Disini Misalkan Ustazah Pilih 3 liter 3 nya Sebagai A1 Kalau 3 nya A1 Artinya 72 Itu Harus Jadi B1 Nah Banyak Bensin Yang dibutuhkan Untuk Menempuh Jarak 120 Kilometer Disini kan Jaraknya Jadi B1 Yang kalimat Pertama Berarti Yang disini 120 Kilometernya Itu Jarak Jadi B2 Jadi Kita Harus Adil nih Ketika Jaraknya Ada Di bawah Maksudnya Jarak Disini kan A1 Jadi 3 Terus B1 Jadi 72 Nah Jarak Itu kan Ada Di bawah Ini nak Kan Ada Di bawah Berarti Jarak Yang baru Yang 120 Itu Harus Juga Di bawah Gak Boleh Di atas Tapi Ketika Jaraknya Nanti Di atas Berarti 120 Juga Di atas Nah Berarti Ditanya A2 Kalau ada Soal Seperti ini Caranya Gimana Kita Kalikan Silang Kita Kalikan Silang Jadi 3 Kali 120 Itu Sama Dengan 72 A2 Dikalikan A2 Nah Biar Kalian Tidak Terlalu Banyak Menghitung Kalian Bisa Memindahkan 72 Ke Ruas Kiri Jadi 3 Kali 120 Per 72 Itu Sama Dengan A2 Nah Kalau Kayak Gini Kita Dapat 72 Nah Kalau Kayak Gini Kita Dapat 3 Kali 120 Itu 360 360 Dibagi 72 Itu Sama Dengan 5 Jadi Butuh Berapa Liter Butuh 5 Liter Udah Selesai Nah Selanjutnya Kita Lihat Contoh Perbandingan Senilai Lagi Nah Disini Paling Sering Perbandingan Senilai Itu Biasanya Dibuat Untuk Kurs Atau Menukarkan Mata Uang Yang Berbeda Disini Ustazah Kasih Contoh Ketika 2 Ringgit Malaysia Itu Dapat Ditukar Dengan Uang 7 Rupiah Maka 5 Ringgit Dapat Ditukar Untuk Berapa Rupiah Kita Misalkan A1 Per B1 Sama Dengan A2 Per B2 Yang kalimat Pertamanya Mana Kalimat Pertamanya Untuk 2 ringgit Malaysia Dapat Ditukar Dengan 7 Rupiah Disini Ustazah Pilih 2 ringgit Sebagai B1 Maka 7 Rupiah Itu Sebagai A1 Jadi Pemilihan A1 Sama B1 Itu Terserah Kalian Boleh B1 Dulu Boleh A1 Dulu Berarti 7 Rupiah Per 2 Sama Dengan Maka Untuk 5 ringgit Nah 5 ringgit Apa Tadi kan Ringgitnya Di bawah Berarti 5 ringgitnya Juga Di bawah Jadi B2 Nah Jadi Ber 2 Eh Salah maaf Jadi Ber 5 Yang ditanya A2 Caranya Sama Kita Kalikan Silang 7 Rupiah Dikali 5 Sama Dengan 2 Dikalikan A2 Didapat 7.000 Dikali 5 Dibagi 2 Sama Dengan A2 Nah Ini Berarti kan 35.000 Dibagi 2 Dapatnya 17.500 Iya Sama Dengan A2 Jadi Ketika Uangnya 5 ringgit Dapatnya 17.500 Sampai Sini Paham Ya Perbandingan Senilai Nah Selanjutnya Kita Belajar Tentang Perbandingan Berbalik Nilai Apa itu Perbandingan Berbalik Nilai Perbandingan Berbalik Nilai Adalah Perbandingan Ketika Satu Nilainya Semakin Besar Maka Nilai Yang lain Akan Semakin Kecil Begitupun Sebaliknya Jadi Ketika Yang satunya Kecil Maka Yang lainnya Akan Membesar Contohnya Itu Dalam Pembangunan Misalkan Gedung Almahira Gedung Almahira Itu kan Misalkan Ada Sebanyak 500 500 500 Tukang Atau 500 Orang Pekerja Nah Itu akan selesai Dalam waktu 2 tahun Gimana Gimana Tukangnya Atau Pekerjanya Ustazah Tambah Jadi 1000 Pembangunannya Tetap Jadi 2 tahun Enggak Atau Bahkan Jadi Lama Jadi 4 Tahun Enggak Kan Dia Akan Menjadi Lebih Cepat Itu Contoh Dari Perbandingan Berbalik Nilai Nah Rumusnya Gimana Rumusnya Itu Cuma Satu Yaitu A1 A1 Dikali B1 Itu Sama Dengan A2 Dikali B2 Gimana Menerapkannya Ke contoh Kita Lihat Contohnya Nah Misalkan Rita Ingin Membeli Buku Merak A Yang Harganya Nah Contoh Perbandingan Berbalik Nilai Misalkan Rita Membeli Buku Merak A Yang Harganya Rp1.500 Per buah Sebanyak 10 Buah Jadi Rita Itu Dari rumah Udah Siap Siap Rita Mau Beli Buku Yang Harganya Rp1.500 Sebanyak 10 Buah Tapi Ternyata Ketika Rita Udah Sampai Toko Buku Merak A Nggak Ada Yang Ada Buku Merak B Harganya Rp3.000 Nah Karena Dia Karena Si Rita Ini Bawa Uangnya Itu Pas Maka Berapa Banyak Buku Yang Bisa Dibeli Kita Lihat Kan Tadi Rumusnya A1 Dikali B1 Itu Sama Dengan A2 Dikali B2 Nah Tetap Tetap Seperti Awal Nah Tetap Seperti Nah Tetap Nah Tetap Seperti Awal Yang Satu Kalimat Disini Set Dari Kita Membeli Buku Merak A Yang Harganya Rp1.500 Sebanyak 10 Buah Itu Sebagai A1 Dan B1 Ketika Ustazah Pilih A1 Itu Rp1.500 Berarti B1 Itu 10 Buah Jadi Rp1.500 Dikali 10 Sama Dengan Nah Tadi Harganya Kan Jadi A1 Berarti Rp3.000 Itu Jadi A2 Ini Ini A1 Dan B1 Nah Karena A2 Jadi 3000 Dikali B2 Nah Kalau Kayak Gini Bisa Pindah Ruas Jadi 1500 Dikali 10 Dibagi 3000 Sama Dengan B2 Sehingga Didapat B2 Nya Adalah 5 Sama Dengan B2 Jadi Kita Bisa Membeli 5 Buah Buku Sampai Sini Paham Nah Kalau Paham Kita Akan Lanjut Ke Contoh Berikutnya Nah Kita Lihat Contoh Berikutnya Yaitu Contoh Perbandingan Berbalik Nilai Dalam Suatu Pekerjaan Jadi Disini Suatu Pekerjaan Dapat Diselesaikan Oleh 12 Orang Dalam Waktu 25 Hari Jika Dikerjakan Oleh 15 Orang Maka Akan Selesai Dalam Berapa Hari Nah Disini Tetap Kita Stabilo Yang pertama Kelimpar Pertamanya Jadi A1 Dan B1 A1 Kali B1 Sama Dengan A2 Dikali B2 Nah Disini Ustazah Ambil 12 Orang Sebagai A1 Jadi 25 Harinya Jadi B1 Berarti 12 Dikali 25 Sama Dengan Nah Disini Pekerjanya Kan 15 Orang Berarti 15 Orangnya Jadi A2 15 Dikali B2 Nah B2 Berapa B2 B2 Adalah 12 Dikali 25 Dibagi 15 Disini Kalian Bisa Mencoret Cara Coret Coret Jadi Yang pertama 25 Kita Bagi 5 Sama 15 25 Dibagi 5 Dapatnya 5 15 Dibagi 5 Dapatnya 3 Kemudian 3 Kita Coret Dengan 12 Jadi 3 Sama 12 12 Dibagi 3 Itu 4 Sedangkan 3 Dibagi 3 Kan 1 Jadi Kita Tidak Perut Tulis Sehingga Didapat 4 Kali 5 20 Sama Dengan B2 Jadi Ketika Yang kerja Jadi 15 Orang Pekerjaannya Jadi Selesai Dalam Waktu 20 Hari Semakin Cepat Nah Contoh Yang lain Kita Lihat Contoh Yang lainnya Nah Disini Sebuah Gedung Direncanakan Dibangun Selama 30 Hari Oleh 24 Pekerja Tapi Setelah Dikerjakan 20 Hari Pekerjaannya Dihentikan Selama 4 Hari Jika Kemampuan Bekerja Setiap Orang Itu Sama Dan Supaya Pembangunan Gedung Selesai Tepat Waktu Maka Banyak Pekerja Tambahan Yang Diperlukan Adalah Nah Kita Lihat Dulu Ada Berapa Pekerjaan Totalnya Caranya Gimana Jadi Kita Cari Nah Saya Tuliskan Kita Cari Yang Pertama Itu Total Pekerjaan Sama Dengan Banyak Hari Dikali Banyak Hari Yang Direncanakan Dikali Banyak Pekerja Nah Kemudian Berarti Kalau Disini Yang Kita Lihat Adalah Untuk Mencari Tata Pekerjaan Itu Dilihat Dari Kalimat Pertama Biasanya Jadi Kalimat Pertama Itu Untuk Mencari Totalnya Nah Berarti Kalau Banyaknya Hari Berapa Nah Disini Kan Ada 30 Hari Pekerjanya Berapa 24 Kita Kalikan 30 Dikalihkan 24 Sama Dengan 720 Oke Terus Sekarang Kita Cari Pekerjaan Yang Selesai Nah Pekerjaan Yang Selesai Kan Dia Sudah Kerja Sebanyak Berapa 20 Hari Berarti Berarti Pekerjaan Selesainya Itu Banyak Hari Sama Dikalihkan Banyak Pekerja Nah Banyaknya Hari Dikalihkan Banyaknya Pekerja Disini Kita Melihatnya Dari Kalimat Kedua Setelah Dikerjakan Selama 20 Hari Nah Karena 20 Hari Berarti Harinya Itu Ada 20 Pekerjanya Ada Berapa Pekerjanya Jelas Ada 24 Karena Yang Udah Bekerja Itu Sama Seperti Yang Direncanakan 24 Nah 720 Eh 20 Dikalihkan 24 Itu kan Sama Dengan 480 Sekarang Kita Kurangkan Jadi Sisanya Sisa Pekerjaan Sisa Pekerjaan Itu 720 Dikurangin 480 Dapatnya 240 Nah Sekarang Sisa Pekerjanya Udah Sisa Harinya Kita Cari Sisa Harinya Gimana Cara Carinya Kita Lihat Kalimat Ini Pekerjaan Dihentikan Selama 4 hari Berarti Kan Yang Totalnya Awal Mula-mulanya Kita Tulis 30 Jadi 30 Kita Masukkan Kesini Dikurangin 20 Hari Kita Terus Ini 20 Hari Terus 4 Harinya Kita Tulis Lagi Disini Dikurangin 4 hari Sama Dengan Tinggal 6 Hari Sisa Pekerjaannya 240 Sisa Pekerjaannya 240 Sisa Harinya 6 Berarti Pekerjanya Yang Dibutuhkan Pekerjaan Adalah Pekerjaan Didapat Dari 240 Dibagi 6 Sama Dengan 40 Orang Jadi Diputuhkan 40 Pekerja Nah Nah Mula Mula-mulanya Kan Ada Nah Disini Perhatiin Pertanyaannya Perhatikan Pertanyaannya Disini Banyaknya Pekerja Tambahan Berarti Yang harus Ditambahkan Ketika Mula-mulanya Ada 24 Pekerja Maka Kurangnya Berapa Kita Kurangkan 40 Dikurangin 24 Sama Dengan 16 Orang Jadi Butuh 16 Orang Nah Gitu Sampai Sampai Sini Untuk Soal Soal Seperti Ini Kalian Paham Nggak Kalau Nggak Paham Silahkan Di Reply Ya Karena Soal Seperti Ini Banyak Keluar Dalam Ujian Ujian Dan Yang Pasti Nanti Ujian Harian Pasti Ada Soal Seperti Ini Kita Lanjut Ke Contoh Soal Terakhir Tentang Perbandingan Berbalik Nilai Nah Disini Ada Persediaan Rumput Jika Dimakan Oleh Seekor Sapi Akan Habis Dalam Waktu Empat Hari Dan Jika Dimakan Oleh Seekor Kambing Akan Habis Dalam Waktu Satu Eh Delapan Hari Jika Dimakan Oleh Kedua Hewan Tersebut Maka Persediaan Rumput Akan Habis Dalam Berapa Hari Kita Lihat Kalau Sapi Dalam Waktu Empat Hari Bisa Baru Habis Berarti Sehari Dia Baru Dia Sapi Dalam Satu Hari Habis Habisnya Itu Satu Per Empat Bagian Kemudian Kambing Dalam Satu Hari Nah Jika Dimakan Oleh Sekor Kambing Kan Akan Habis Dalam Waktu Lapan Hari Berarti Dia Dalam Satu Hari Habisnya Satu Per Delapan Nah Sekarang Kalau Sapi Sapi Sama Kambing Di Hari Yang Sama Habis Berapa Bagian Kita Jumlahkan Satu Per Empat Ditambah Satu Per Lapan Sama Dengan Kita Samain Penyebutnya Delapan Delapan Dikali Eh Dibagi Empat Itu kan Dua Dikali Satu Jadi Dua Ditambah Satu Jadi Tiga Per Delapan Nah Yang Ditanyakan Berapa Waktu Waktu Yang Dibutuhkan Kalau Satu Hari Mereka Habis Tiga Per Lapan Berarti Butuh Berapa Hari Dibalik Jadi Butuh Lapan Per Tiga Hari Atau Sekitar Tiga Harian Kita Bulatkan Nah Semoga Kalian Paham Ya Salah Satu Contoh Ini Kalau Yang Contoh Ini Mungkin Akan Keluar Di Ulangan Juga Jadi Kalian Coba Berlatih Ya Nah Sekian Video Tentang Materi Perbandingan Kali Ini Semoga Kalian Paham Ya Dan Bisa Mengerjakan Ulangannya Ustazah Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax